Senin pagi di pantai utara Kirkwall, Sydney, seekor lumba-lumba riso terdampar. Lalu bagaimana ini koneksi, Peter? Tenang ini. Berkat ketangkasan para pemuda di sana, lumba-lumba itu berhasil diselamatkan. Senin pagi, sekelompok pemuda menolong seekor lumba-lumba yang terdampar di utara pantai Kirkwall, Sydney, Australia. Lumba-lumba riso ini terluka di bagian kepalanya. Mereka berusaha mengembalikan ikan tersebut ke laut. Selama 45 menit, kenapa pemuda ini memegangi lumba-lumba riso itu hingga dia kuat kembali ke laut. Diduga lumba-lumba tersebut sudah terdampar di perairan dangkal selama 6 jam. Kejadian ini dianggap kejadian aneh dan langka, mengingat lumba-lumba riso merupakan ikan yang biasa hidup berkelompok di perairan dalam. Grup yang mereka tetap dengan. Dan itu tidak biasa dan mengingatkan bahwa ikan ini terdampar di perairan sendiri. Untuk mencegah kejadian seperti ini terjadi kembali, sekelompok penyelamat telah memasang tanda. Peter, kalau riso dolpin atau lumba-lumba riso ini kan sejenis satwa yang hidup di laut dalam ya. Terus kan hidupnya itu berkelompok, jadi agak aneh gini kalau tadi dia terdampar dan dia sendirian. Ya, memang hal ini bisa disebabkan banyak hal ini. Mulai dari polusi lingkungan itu bisa jadi salah satu penyebabnya. Akhirnya habitannya tertekan, jadi keluar dari kelompoknya untuk mencari makan misalnya. Dan makanya kita wajib untuk menjaga lingkungan. Nah, kalau kita bicara...